Assalamualaikum teman-teman semua apa kabar semoga teman-teman semua sehat selalu dan bahagia selalu oke hari ini mama bay membuat masakan yang sederhana yaitu tomes keciwis atau tomes baby col bandasar utama mama punya baby col atau keciwis ini anak ancol begini ya nah ini mama bay tadi pagi beli 5 ribu dapet setengah kilo nih teman-teman ini udah aku cuci bersih udah dibelah-belah ya udah dibersihin nanti kita rebus pakai garam dan kita tambahin dengan wortel bakso bumbu biasa kita pakai bumbu wajib yaitu garam gula kaldu pakai MSG juga boleh nanti tambahkan tomat dan ini kita membutuhkan bawang merah bawang putih secukupnya ini tadi 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih separoh bawang bumi ukuran kecil cabai merah keriting cabai rawit dibelah ya langsung aja langkah pertama mama mau merebus atau nyeduh si keciwis itu biar warnanya hijau dan juga dia lebih teksturnya itu lembut kita rebus karena itu udah ada air mendidih ya merebusnya gak perlu lama-lama cuman nyeduh aja sebentar ini banyak tapi nanti kalau dimasak cuman jadi sepiring nih teman-teman karena ringkes bahasa jawanya itu gak bisa jadi banyak nah nanti diseduh pakai garam ini warnanya kan hijau ya nanti terus kita tomis pakai wortel sama bakso ditambahin dengan tahu yuk boleh nanti mama pakai tahu sedikit tahu kulit ya atau tahu coklat nah kita seduh berapa menit itu hijau cuantik tenan nanti ya ya teman-teman silakan yang mau masak keciwis belum tahu ini mama kasih resep cara memasak anakan kol atau baby kol ya oke teman-teman ini hasil dari kita nyeduh atau melangsir atau merebus bentar pakai ayam garam ini warnanya hijau cuantik tenan warnanya ya teman-teman ya nah jadinya sedikit kalau masak se-e-fok keciwis atau baby kol ya jadinya cuman segini dong ringkes banget oke kita siapkan yang buat menomis oke teman-teman ini kita siapkan minyak goreng dan juga pan dan kita siapkan ini ada bawang merah bawang putih cabai cabai rawit galak ya dan ini cabai keriting ini opsional kalau cabainya kebanyakan dikurangin aja kalau emang doyan pedas disambahin kita tomes dulu sampai harum atau wangi ya ditomes sampai harum sampai wangi kalau sudah wangi nanti wortel sama bakso dimasukkan tahu masukkan ini bisa buat menu harian sarapan makan siang makan malam atau buka puasa atau sahur ini bebas banget nih cocok buat kapan aja ya ini ya netral pokoknya nah sesudah bang mer bang put cabai masuk dan ini udah harum langsung ini tak leboknya atau masukkan ini leboknya ditomes sampai harum dapat vitamin A dapat protein dari bakso kalau ada ayam cincang atau daging sapi cincang gak boleh ditambahkan ditomes sampai harum tahunya masukkan juga kalau emang mau pakai tahu boleh ditambahkan tempe juga boleh ini bisa apa aja ini ya nah masukkan tahu kulit itu ada tiga potong tahu kulit yang seketiga karena buat tambahan doang jadi gak perlu banyak-banyak terus tambahkan ini garam sedikit karena nanti mau pakai saus tiram ya terus kaldu gula putih kalau perlu kalau gak suka manis gak usah pakai ya teman-teman ya aduk-aduk aduk-aduk manis langsung tambahkan saus tiram ya saus tiram masuk teman-teman yang merah ya bukan yang hijau ya saos tiram secukupnya aku kalau pakai gak perlu gak perlu banyak-banyak satu bungkus saset itu aku bagi dua kadang bagi tiga cuman buat pengguri dikit aja setelah ini masuk langsung ini babycol atau keciwis masukkan ini enak banget teman-teman mamabe gak berjanda ini tumisan babycol begini enak banget sama nasi anget kerupuk telur ceplok atau telur dadar ya buat temen sahur nasi anget nasi anget kerupuk telur dadar tumisan babycol atau keciwis ini kalau daerah Jawa Barat ini wakeh banget banyak banget yang suka panen kol tuh sama daerah Boyolali bawah gunung pasti banyak cantik ya teman-teman rasanya pun enak ini nah ini kalau mau ditambahin air boleh gak gak apa-apa karena tadi kan habis diseduh jadi airnya udah ada temen semua ini hasil masakan anak kol atau babycol atau keciwis udah jadi teman-teman ini cepet banget gak nyampe 10 menit matang kena nasi anget matikan kompor tinggal sajikan ke meja makan buat sahur ini mama mau buat sahur langsung siapkan wadah buat nasi panas kerupuk telur dadar matikan apinya karena tadi kan udah diseduh temen-temen caranya masak keciwis itu begini soalnya banyak yang belum tahu suka nanya-nanya mama bay itu cara masaknya gimana sih nah wiki wena temen-temen cakep banget babycol ku bakso tahunya wes tabur bawang goreng dijamin enak ya jangan takut enak dijamin wena wes yo i love you temen-temen semua semoga sehat selalu bahagia selalu selamat berpuasa ya semoga temen-temen sehat selalu dan bisa lanjut sampai ketemu hari raya idul fitri taraaa ini temen-temen hasil dari masakan mama bay tumis babycol dengan bakso oke temen-temen semoga temen-temen yang bingung mau masak apa ini inspirasi dari mama bay ya semoga manfaat buat temen-temen semua oke terima kasih yang sudah subscribe channel masak yuk dan yang belum menggok silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari mama bay sampai jumpa lagi wassalamualaikum dadah dari mama bay selamat mencoba ya daaah selamat mencoba ya 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 selamat mencoba ya